Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Channel Kupas Pada kesempatan kali ini Kami kembali akan membahas Berbagai persoalan sosial keagamaan Yang kali ini menanggir tema Mengapa orang beragama Suka sekali berantem atau bertengkar Kita tentu sudah tahu Fenomena ekstremisme agama Terutama yang terjadi dalam Satu dekade belakangan Yang Sangat memprihatinkan karena Melibatkan kekerasan dalam Skala yang luar biasa Yaitu apa yang dikenal dengan Istilah ISIS atau Islamic State Bagaimana mereka Melakukan Kekerasan dalam bentuk-bentuk yang Tidak terbayangkan sebelumnya Yang bahkan mereka dengan Bangga menyebarluaskan kekerasan tersebut Dan juga Kita menyaksikan fenomena Bagaimana Orang-orang beragama atau Mereka yang mengaku beragama Terlibat dalam Suatu perpentaran yang tak berujung Lalu akhir-akhir ini kita juga Mendengar berita ada penyerangan terhadap Keluarga tertentu di Solo Jawa Tengah Yang dimotivasi oleh Perbedaan pandangan keagamaan Atau dimotivasi oleh Ambisi-ambisi keagamaan Kita akan membahas itu Mengapa Orang beragama Kok suka sekali Bertengkar Kita bersama Ustaz Musa Kazim Pertanyaan tadi Bisa andung Elaborasi Mengapa Orang beragama Suka sekali bertengkar Atau berantem Ya terima kasih Ini sebenarnya Salah satu pertanyaan Menurut saya Yang menyebabkan Banyak orang Yang memiliki Sebenarnya Pikiran jernih Dan hati bersih Menjauh dari agama Karena melihat Fenomena Yang begitu mencolok Dan begitu Sering Kita lihat Kegemaran Orang beragama Yang kita maksud Tentunya disini Muslim Karena kita berbicara Atas nama orang Islam Kita sendiri orang Islam Dan kita bergaulnya Bersama orang Islam Dan kemungkinan besar Penonton kita juga Atau Pemerhati channel ini Juga sebagian besar Atau mungkin Seluruhnya adalah orang Islam Yang mengakibatkan Banyak orang yang Berpikir jernih Kritis dan sebagainya Justru menjauh dari Agama Menjauh dari Keberagamaan Karena melihat Kok ujung-ujungnya Orang ini Beragama Untuk bertengkar Jawabannya tentu Sudah ada Di dalam Al-Quran Ketika Allah berulang-ulang Dalam berbagai Ayat Al-Quran Menunjukkan bahwa Sebenarnya Agama itu Seringkali dibajak Oleh Manusia Untuk Meraih ambisi-ambisi Dan kepentingan-kepentingannya Misalnya kita berbicara Kalau Di Ayat yang Secara jelas Itu berbicara tentang Apa namanya Masalah ini Misalnya Dan sebetulnya banyak sekali Tapi ini kebetulan saja Contoh saja Itu adalah Dalam surat Rum Mulai dari Ayat 29 Sampai 32 Yang menarik Di ayat 32 ini Jelas-jelas Allah mengatakan Minaladina Farraku Dinahum Waganu Shia'an Kulluhizbin Bima ladayhim Farihum Jadi Allah Sebelumnya mengatakan bahwa Perilaku Orang-orang Mushrik Nanti kita akan jelaskan Siapa yang dimaksud Orang-orang Mushrik Karena seringkali orang mengira bahwa Orang Mushrik itu Hanya keyakinan Karena keyakinan Tidak bisa diverifikasi Kita tidak tahu Orang Mushrik Mumin Muslim Kan verifikasinya Hanya administratif saja Tapi kenyataan Al-Quran menunjukkan Dan berulang-ulang Menunjukkan bahwa Mushrik Mumin Muslim Itu bisa dilihat Dari perilaku Perilaku Akhlak Perbuatan Perbuatan Bukan keyakinan Tidak ada orang yang bisa tahu Keyakinan orang itu bagaimana Dan Kemudian Allah menunjukkan Di antara perilaku Orang Mushrik Itu adalah Memecah Belah Agama Memecah Belah Agama Kemudian Akibat Pemecah Belahan Agama itu Jadi mereka menjadi Kelompok-kelompok Syiaan Menjadi kelompok-kelompok Pengikut-pengikut Ya kan Lalu Setiap Partai Setiap golongan Setiap kelompok Bangga Senang dengan Dirinya sendiri Merasa mereka Benar Nah yang menarik Di ayat Sebelumnya Ya kan Ayat 27 Itu Allah Menyatakan Tentang Bahwa Dialah yang memulai Penciptaan Jadi Penciptaan ini Allah yang memulai Artinya Allah mengingatkan Bahwa Kalau ada agama Yang ujungnya Bukan Allah Itu agama yang Berarti Agama yang Pemecah belahan Lalu Allah mengingatkan Setelah Menyatakan Bahwa Dialah yang menciptakan Seluruh Makhluk Dia mengingatkan Untuk kita Ini dalam Ayat 30 Surat Ar-Rum lagi Ini kita masih di Surat Ar-Rum Allah mengatakan Maka Tegakkanlah Wajahmu Artinya Fokuslah Konsentrasikan Keseluruhan dirimu Untuk Allah Ya kan Wajahka lidim Untuk agama itu Hanifat Agama yang lurus Apa itu Fitratullahi Latifataran Nasa Aleyham Nah Jadi agama yang lurus Itu sebetulnya adalah Fitrah Yang Allah Telah menciptakan Semua manusia Di atasnya Kan ini artinya Sebuah Deklarasi Dari Allah Bahwa seluruh manusia Itu sebenarnya Memiliki Kesamaan Memiliki Kesatuan Yaitu fitrah Yang ada di dalam dirinya Dan Kalau Terpecah belah Pasti Karena terpecah belahannya Dan konfliknya Dan berantemnya itu Karena mereka tidak Menuju kepada tujuan yang Sama yaitu Allah SWT Jadi Ketika tujuannya Bukan Allah Dan itulah Maksud dari syirik Ketika tujuannya Bukan Allah Berarti Dia akan Konflik Dan konfliknya Tidak akan selesai Ini Apa namanya Yang bisa kita pahami Dari Al-Quran Lalu juga Ada surah lain Misalnya Dalam surah Az-Zumar Misalnya Ayat 3 Allah juga mengatakan Ala Lillah Dinul Khalis Hanya untuk Allah Agama yang murni Kalau agama ini Untuk Allah Dia menjadi murni Dia tidak lagi Dikustomisasi Untuk kepentingan Kelompok tertentu Untuk meraih agenda Agenda Kelompok tertentu itu Nah Apa akibatnya Kalau sudah mulai Berkelompok-kelompok Akibatnya Kelompok satu Harus mengalahkan Kelompok yang lain Mendominasi Kelompok yang lain Dan untuk Menciptakan Dominasi Menciptakan Konsolidasi Internal Di satu sisi Dan dominasi Agresi Eksternal Kepada kelompok yang lain Dia harus mengatakan Bahwa kelompok adalah Kelompok dialah Yang paling benar Kelompok dialah Yang dapat mandat dari Allah Kelompok dialah Yang paling Dekat dengan Allah Dan Kelompok dialah Yang harus Mengalahkan yang lain Dari mana ini Nabi aja Tidak begitu Al-Quran aja Tidak Menyuruh orang Untuk mengalahkan yang lain Al-Quran aja bahkan Memberi kebebasan Kita sering baca Tidak ada paksaan Dalam agama Artinya kan Allah Ingin mengatakan bahwa Kalau bicara agama Untuk Allah Kriteria Paling utama adalah Ketulusan Dan tidak mungkin Ada ketulusan Tanpa kerelaan Dan tidak mungkin Ada kerelaan Tanpa kebebasan Tanpa kemerdekaan Dari mana orang bisa rela Kalau dia tidak merdeka Dan dari mana orang bisa Tulus Kalau dia tidak rela Ini kesinambungan Yang Allah jaga Dalam keseluruhan Ayat-ayat Apa namanya Al-Quran Dan juga dalam Pengajaran Nabi Kita bisa lihat Hal seperti itu Nah Pengikutnya Ini menjadikan Agama Justru sebagai Sarana Kekuasaan Nah itulah yang kita sering dengar Dengan politisasi agama Atau ideologisasi agama Atau juga Komersialisasi agama Karena tujuannya kan Bisa jadi kekuasaan Dalam hal Misalnya politik Maka terjadilah Politisasi agama Atau Kekayaan material Yaitu namanya Komersialisasi agama Atau sering juga disebut Sebagai komodifikasi agama Agama sebagai Komoditas dagangan Dan lain sebagainya Yang intinya adalah Agama diperkuda Diperalat Untuk kepentingan-kepentingan pribadinya Dan ketika itu terjadi Berantem ini Tidak akan selesai Setelah Menyimak Penjelasan Antum Tentang surah Ar-Rum Ayat 29 Sampai 32 Bahwa Ada Pemecah belahan Agama yang tadi Disebut sebagai Fitroh Allah itu Menjadi Kelompok-kelompok Lalu Setiap-tiap Itu bangga Dengan Kelompok-kelompok tersebut Apa ini yang disebut dengan Pembajakan agama tadi Persis Ini Kebanggaan ini Kebanggaan Terhadap suatu Tafsir dia Pandangan dia Tentang agama Yang sebenarnya Bukan agama yang utuh Pasti Bukan Adimul Khalis Karena kan sudah disebutkan Tadi dalam surat Zuma Raya 3 Adimul Khalis Agama yang murni Pasti Tidak menimbulkan konflik Tapi kalau sudah Dikustomisasi Untuk kepentingan Kelompoknya Maka agama itu Sudah menjadi Partai Partai politik Bukan lagi agama Karena dia mau mengatakan Bahwa kelompokku yang harus menang Kelompok yang lain harus kalah Ini kita bicara tentang Yang manapun Pakai label yang manapun Tanpa Kecuali Jangan dikira nanti Kalau labelnya ini Murni Label apa saja Bisa dipakai Label yang paling suci pun Bisa dipakai Untuk memicah belah Kalau misalnya kita dalam Pemahaman madhabah lulba Misalnya Imam Husin itu kan Perjuangannya suci Beliau syahid Keluarganya syahid Saudara-saudaranya Kerabatnya syahid Sahabat-sahabat setianya syahid Di sebuah tujuan Tetapi label Imam Husin bisa dipakai Buktinya Bani Abbas Menggunakan Kesucian itu tadi Untuk Menggerek Benderanya Dan Berkuasa Imperium Abbas Imperium Abbas Itu berkuasa Dengan label ini Dengan bendera ini Dan membunuh Lebih banyak Dari kalangan ahlulbet Daripada Banyu ayah Jadi Label yang manapun Itu bisa dipakai Allah saja Yang paling suci Allah kan Kudus Subuh Kudus Yang paling suci Bisa dipakai kok Jadi Tidak Tidak ada yang Haram Bagi orang-orang ini Kenapa? Karena begitu Mereka telah menyekutukan Allah Jadi tidak ada lagi Tidak ada lagi yang tunggal Tidak ada lagi tujuan bersama Karena harusnya kan Seluruh manusia, seluruh makhluk Ini kan tujuannya Allah Dan ini tuh tadi disebutkan Fitrat Allah Orang ini kan semuanya mau menuju kepada Allah Jangan kamu dong yang memonopoli jalan menuju Allah Kenapa harus memonopoli jalan menuju Allah Kenapa harus kamu yang Membawahi orang lain menuju kepada Allah Nah biasanya tidak begitu Bagaimana sebenarnya Bentuk-bentuk kebanggaan Yang berpotensi Menjadi pembajakan Agama Bukankah orang Wajar saja kalau misalkan dia Bangga dengan keyakinannya Ini persepsi umum Kan wajar dong Misalkan saya berpakaian yang menunjukkan Bahwa saya Ada di agama Atau menganut agama tertentu Atau Menganut mazhab tertentu Atau menganut ideologi tertentu Kan ada busana-busana tertentu yang menunjukkan Kita ingin menunjukkan pada orang Oh saya ini ini Saya dari ideologi ini Saya dari mazhab ini Bukankah itu sesuatu yang wajar Lalu bagaimana bisa memicu Pertengkaran tadi Kebanggaan itu Itu wajar ketika dia tidak bermakna penghinaan pada yang lain Bangga dalam pengertian syukur Berterima kasih kepada karunia Allah Keren Tapi kalau bangga dalam pengertian mau menjatuhkan yang lain Jadi karena ada istilahnya Apa namanya Meningkatkan mutu diri untuk menjatuhkan yang lain Sejak saat itu dia telah masuk dalam Kelompok iblis Karena kita harus ingat Iblis juga Pada waktu Allah menciptakan Adam itu adalah Hamba Allah yang sangat taat sama Allah Cuman dia mau ketaatan Prestasi Posisi dia sebagai hamba yang paling dekat dengan Allah ini Dimonopoli Dan dia mau cara hubungan dia dengan Allah itu Adalah cara hubungan yang hotline Tidak boleh ada lagi yang Dekat dengan Allah selain dia Ketika Allah menyuruh dia untuk Sujud kepada Adam Wah ini pukulan berat Ketika itu apa? Bahkan Allah pun dia Lawah Padahal Jadi sebenarnya iblis ini Representasi hamba yang sangat taat awalnya Memang Representasi hamba yang sangat taat Dan bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Para malaikat pun Inilah dalam pengertian ini positif gitu ya Wah kok bisa ya? Karena dia menjadi orang-orang yang Menjadi makhluk yang dekat dengan Allah Cuman muncul keinginan Bahwa Saya harus memonopoli jalan Menuju Allah ini Akses dengan Allah ini Harus saya semata-mata Pada saat itulah dia jatuh Kepada makhluk yang paling terkutuk Ada kebanggaan Keangkuhan Kebanggaan ekstrim Karena selama dia menjadi hamba Allah Dia harus tahu bahwa Allah menciptakan semuanya Kecuali dia tidak percaya bahwa Kecuali dia tidak percaya bahwa Kecuali di otak dan jalan pikiran dia bahwa Yang lain bukan diciptakan oleh Allah Tapi diciptakan oleh musuh Allah Berarti ada dua dong Tuhan Jadi sebenarnya makanya orang bilang bahwa Sebenarnya penyakit hati Ujub, bangga, takabur itu Muncul dari orang yang musyrik Meskipun syiriknya adalah syirik yang khafi Syirik yang sangat lateng Tersembunyi Tetapi itu dari kesyirikan Karena dia mengira bahwa Orang lain tidak diciptakan oleh Allah Makhluk lain ini bukan ciptaan Allah Terus ciptaan siapa? Ada yang selahin Allah yang menciptakan Makanya Allah tekankan Fitru taullahi latifaturan nasi alaih Kan ini anas Ya kan? Di sini kan tegas anas itu artinya Manusia Dalam pengertian umum Dan biasanya ketika Allah menggunakan kata anas Di dalam Al-Quran itu Umum Karena Allah kan bilang Ya yuhilatina amanu Orang yang beriman Ya apa namanya Khususus Ya kan? Kemudian orang yang bertakwa Khusus Orang yang bersyukur Jadi ada yang khusus Tapi ada yang anas Manusia ini Semua manusia Tanpa terkecuali itu Punya fitruh Allah Ya Nah Kok Anda bisa mengatakan Bahwa diri Anda lah Yang paling benar Dan Anda lah yang Memonopoli jalan menuju Allah Lalu Anda berbangga Dengan jalan ini Bahkan lebih jauh Jalannya sudah Anda sembah Jadi sudah bukan menyembah Allah lagi Agamanya ini Anda Bukan agama yang khalis ya Bukan agama yang murni Cara pandang Anda Atau pemahaman Anda Tentang agama Anda sembah Jadi Anda sudah tidak menyembah Allah Berarti Berbangga dengan keyakinan Berbangga dengan agama Mazhab Itu bisa berpotensi Menjadi Mempersutukan Allah Ini yang jelas Syirik Syirik itu tadi Salah satu syirik Salah satu Makna syirik adalah Mempersutukan agama dengan Allah Jadi dia mengira agamanya ini Adalah Sesuatu yang Tujuan dia Padahal bukan tujuan dia Beragama itu Tujuannya bukan Di dalam beragamanya sendiri Tujuannya adalah Dekat dengan Allah Semua Urusan agama ini Adalah untuk dekat Korbatan Allah Untuk ta'arut kepada Allah Nah kalau agamanya sendiri Dia jadikan sebagai Tujuan Terus Dia mau kemana Kalau ini tujuannya agama Terus untuk apa agama ini Untuk kemana Nah ketika itu Dia sudah lupa sama Allah Nah kalau dia sudah lupa sama Allah Dia ingatnya sama dirinya sendiri Nasullah Kan itu kan ada ayat lain yang mengatakan Mereka melupakan Allah Maka Allah melupakan Mereka pada diri mereka sendiri Jadi Mereka seperti zombie Yang seolah-olah Mereka itu hidup Padahal mati Yang seolah-olah Mereka itu berjalan menuju kepada Allah Padahal sebenarnya Sedang menyembah dirinya sendiri Menggunakan Nama agama Menggunakan Tafsirnya tentang agama Nah untuk bila Ini Sebenarnya Yang mengakibatkan Tidak akan pernah Agama itu Menyembah ke damai Kalau pemalaman terhadap agama Seperti ini Jadi pemahaman agama Yang eksklusif Dan menganggap orang Di luar pemahaman Dan kelompok dia Dan cara berpikir dia Adalah musuh agama Lebih parah lagi Musuh Allah Lebih parah lagi Bukan makhluk Allah Bahkan Untuk menjadi makhluk Allah Lantas orang seperti ini Tidak bisa diharapkan Kecuali apa Dia sebenarnya Hanya akan menimbulkan Kekacauan Seperti iblis Kan gitu Yang menarik juga dari ayat tadi adalah Fitroh Allah itu adalah Ad-dinul khayyim Agama yang benar Agama yang lurus Ini menarik bahwa Allah Mendefinisikan agama itu Lebih ke dalam Sementara di Fenomena Dunia ini Atau fenomena kehidupan ini Itu Kita tak bisa Menghindari Adanya Banyak Agama Banyak pandangan Keyakinan Itu bagaimana Saya melihat Itu Padahal kan Kalau kita lihat Ayat ini Sebenarnya agama itu Satu Fitroh Allah itu Fitroh manusia itu Dan ini menarik sebenarnya Ayat ini Kalau kita lihat Kata perintahnya Fa'akim wajhaka Wajah itu Bukan wajah ini Kalau dalam bahasa Arab Wajah itu artinya That Esensimu Tegakkan Luruskan esensimu Kepada Ad-din Artinya Din yang apa Lid-din Hanifat Din yang lurus Apa itu Fitroh Allah Fitroh yang sudah ada disitu itu Allah yang sudah Dalam dirimu itu Ini yang pertama Jadi Yang pertama Kata ini Bersifat Internal Jadi Perintah Untuk setiap Diri Kembali kepada Di dalam dirinya Dan Mencari Kelurusan Di dalam dirinya Ini yang pertama Yang kedua Allah bilang La tabdillah Likhalqillah Ya kan Yang seperti ini Kalau sudah lurus Dia tidak akan Tidak akan Ada perubahan Nah ini Nanti kita akan Yang ketiga Zalik ad-dinul tayim Cara seperti inilah Perilaku seperti inilah Ad-dinul tayim Agama yang lurus itu Ya begini Jadi ada tiga pilar Tiga pilar ini Ada Lawannya Ada kontra Pertama Bukan Akim wajahka lidim Bukan Mulainya adalah Akim wajahka Li Kelompokmu Jadi Tugasmu adalah Menjaga kelompokmu Wah Ini Sudah mulai Jadi sudah bukan lagi Lidim Pada nilai-nilai Yang ada di dalam dirimu Dan fitro Itu lagi Tadi bukan Tapi mulai Bicara Kelompok Apakah kelompok itu Menamanya dulu mungkin Suku Bicara identitas Ya identitas Apakah Label Apakah itu suku Apakah itu berdasarkan pada Geografi tertentu Apakah berdasarkan pada Ciri-ciri tertentu Pake ini Pake itu Ya kan Yang kedua Adalah Sudah tidak lagi fitro Tunggu Mulai Yang Rumusan-rumusan Asumtif tadi Tafsir-tafsir Pandangan-pandangan dia Rakyu-rakyu dia Pandangan dia tentang Adalah Bukan lagi fitro Kalau fitro kan Setiap orang punya itu Dasar itu kan ada Di dalam dirinya Kalau dia kembali Ke dalam dirinya Ada Ada Allah Di dalam jiwa setiap manusia Ini kata Allah Ada Allah Di dalam Jiwa setiap Insya Tapi Dia Mencarinya keluar Jadi Mengamati Yang ada di luar Nah Pilar ketiga Dari musuh ini adalah Mulai melihat Yang di luar Kelompok saya Bukan kelompok dia Ciri-ciri fisik saya Beda dengan Ciri-ciri fisik dia Cara bicara saya Beda dengan Cara bicara dia Cara berpikir saya Beda dengan Cara berpikir dia Perbuatan saya Berbeda dengan Perbuatannya Kosa katanya berbeda Perilakunya berbeda Maka Oleh sebab itu Saya harus mengalahkan Dia Mulai timbul konflik Ketika itu Timbul Persoalan Timbul berantem Kenapa? Karena saya Saya dong Yang harusnya punya Akses Apa namanya Kepada Allah yang paling Dekat Nah Dari situ Muncul berbagai penyakit Yang lain Yaitu bahwa dia Merasa bahwa Kalau dia bisa Memenangkan yang lain Berarti dia Dekat dengan Allah Ini pandangan Musyrik Lagi Orang kafir Itu semua mengira Bahwa kalau Dia ini kaya Dia dapat kehormatan Dari Allah Kalau miskin Dia mendapatkan Penghinaan dari Allah Kalau dia bisa Memenangkan yang lain Berarti saya ini Didukung sama Allah Siapa bilang begitu? Kalau begitu Berarti Rasulullah Nggak pernah kalah Dalam keberangan Kenapa Rasulullah Terusir dari Mekah Jadi Dia ingin mengatakan Kalau dia bersama Allah Itu Persis kalau Anda Misalnya lihat Firm serial Viking Gitu kan Jadi dari zaman itu Semua pertarungan itu Atas nama Tuhan Viking Atas nama Tuhan Tuhan Pagan dia Ketika itu Orang-orang Inggris Inggris Dan kerajaan Eropa Pada umumnya Yang Menghadapi Serangan Viking Juga atas nama Tuhan-Tuhannya Nah Artinya apa? Mulailah Tuhan Dibawa Untuk ambisi-ambisi Politik Kekuasaan Mempertahankan Kelompoknya Dirinya Tanahnya Dan lain sebagainya Nah ketika itu Allah itu bukan Sesembahan lagi Allah itu alat Ya Bukan Bukan sesembahan Karena Bagaimana dia Memperalat Allah Untuk kemenangan dirinya Baik untuk Memotivasi dirinya Melawan pihak lain Maupun memotivasi Orang sekitarnya Untuk melawan Kelompok lain Dengan membawa Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kan begitu Karena eksternalisasi Yang terjadi Bukan internalisasi Objektifikasi Yang terjadi Bukan subjektifikasi Kalau subjektifikasi Apa? Aku hamba Allah Dia hamba Allah Semua hamba Allah Semua makhluk Allah Oke Masing-masing jalan Dengan caranya Sendiri-sendiri Dan Allah memberikan Akses Kepada Semua manusia Dengan caranya Masing-masing Untuk menuju kepada Allah Bahkan Dan pernyataan Innalillah Wa innalillah Itu kan kolektif Semua orang Untuk Allah Semua kita Untuk Allah Berarti apa Duh Mau menyalakan Ayat ini Bahwa bilang Enggak Innalillah Itu kami saja Bukan Ini Allah Sendiri Bila Tanpa batas Kita Jadi Bagaimana Saran antum Untuk menghindari Saran antum Dalam beragama Sikap-sikap beragama Untuk menghindari Terjadinya Konflik Atau Periksi Dalam kehidupan Saya kira Yang paling utama Adalah Meyakini Setiap Insan yang beragama Itu Bahwa Jalan dia Menuju Allah Itu Adalah Jalan Dia Menuju Allah Dan Jalan itu Ada pada Semua manusia Sebagaimana Yang dikatakan Allah Satu itu Kedua Dia tidak harus Memaksa orang Sesuai dengan Jalannya Dengan cara Berfikirnya Karena itu Jelas Bertentangan Dengan apa yang Allah katakan Tidak ada paksaan Dalam agama Karena Setiap Manusia ini Beda-beda Tidak ada Dua manusia Yang sama Manusia punya potensi Tadi Fitrah Bukan potensi Itu Aktualitas Fitrah itu Aktual Hanya saja Kadang redup Karena Ter Kalahkan oleh Hawa nafsu Emosi Ambisi Keinginan Kebanggaan Macam-macam Fitrah itu tadi Ter Kesak ke dalam Terkubur Oleh ambisi Ambisi Keinginan Keinginan Syahwat Dan Kebencian Dan permusuhan Dan lain Ketakutan Ancaman Dan lain sebagainya Sehingga dia Ter Kubur Fitrahnya Fitrah ini Bukan lagi potensi Sebetulnya Dia ada Dan Allah Tidak akan mencapai Fitrah ini Hanya saja Untuk memperkuat Fitrah itu Dia harus Mengalami Internalisasi Dulu Dia harus melihat Kedalam dirinya Sebagai makhluk Yang sama dengan Yang lain Manusia yang sama Dengan yang lain Punya Fitrah yang sama Dengan fitrah yang lain Kalau tidak Ya maksudnya Orang lain adalah Musuh dia Alien Nah semua orang Ketika melihat Yang lain itu Alien Dia akan Apa? Marah Dia akan takut Atau dia ingin mengalahkan Padahal Allah sudah Mengatakan Dalam ayat lain Ya kan? Dan Allah berulang-ulang itu Min nafsin wahidah Kenapa? Allah mengatakan Menciptakan kalian Dari jiwa yang satu Dari satu jiwa Untuk apa itu? Sebenarnya untuk Mencegah manusia Melihat manusia yang lain Itu alien Makhluk Jadi-jadian Atau asing Sedemikian sehingga Dia mau mengalahkan yang lain Karena takut Karena takut Karena Ya tidak ingin Terancam Dan dia tidak ingin Yang alien itu tadi Mengalahkan Cara hidup dia Karena dia merasa Dia yang asli Itu yang palsu Seperti hanya Iblis terancam oleh Eksistensi Adam Persis Nah Jadi kita Kembali kepada Narasi awal itu tadi Sebenarnya Kisah Iblis itu Bisa terjadi kepada Siapa saja Manusia Karena Allah kan sudah bilang Syaitin al-insi wal jin Kan gitu Plata berobinas juga menunjukkan Bahwa Min al-jin nati wanas Jadi Setan kan yang disebutkan Dalam al-kuran Iblis itu kan Dari jin Dari api Ya kan jin dari api Min al-jin nati wanas Berarti Syaiton itu bisa Dari jin dan dari Manusia Gitu ya Nah Watak Jadi jin Apa maaf Syaiton itu Watak Watak Yang menganggap Yang lain rendah Yang lain salah Yang lain ini Hina Yang lain ini Asing Yang lain ini Palsu Atau sekarang sering disebut Sesat Yang lain ini Kafir Bukan dari kolom saya Oleh sebab itu Mari kita perangi Dan dia merasa punya Kebanggaan Merasa Dia Bersama Bersama Allah Nah ternyata Allah juga telah menghinahkan Orang-orang ini Sepanjang sejarah Kalah Hina Tapi dia akan bilang Wah ini ujian Sudah hina Kalah Miskin Terbelakang Terporok Enggak ini ujian Ini mana Kamu ini Jangan-jangan azab Siapa yang bilang ujian Orang cara berpikir Menunjukkan kamu ini Keluar Dari mainstream Kemanusiaan Orang-orang ini Sudah keluar dari Kebanyakan orang berpikir Jadi Keluar dari apa yang Oleh ahli Ulama usul Disebut sebagai Siraukala'iyah Jadi Keluar dari perilaku Orang berakal Orang berakal Tidak Mau mengalahkan yang lain Menjatuhkan yang lain Orang berakal itu Bagaimana Mencari jembatan Dengan yang lain Siapapun yang lain itu Mencari jembatan Dalam rangka apa Lita'arufu Al-Quran juga sudah mengingatkan Supaya kalian saling mengenal Menambah ma'rifat Menambah hazanah pengetahuan Menumbuhkan peradaban yang sama Dan seterusnya Seterusnya Kebaikan-kebaikan yang Kalau dibangun jembatan Eh tidak Setiap duduk Setiap bicara Setiap perilakunya Ini adalah Memutus jembatan Menutus Memutus Oleh sebab itu Ciri kelompok Radikalis Ekstrimis Dan lain sebagainya Anda bisa lihat Di Syria Seperti itu Di Iraq Seperti itu Sebelumnya Di Afghanistan Begitu Dan Akan begitu Seterusnya Di seluruh Zaman Yaitu Selalu akan Pecah dari Dalam kelompok mereka Kelompok lain Yang lebih ekstrim Jadi misalnya Al-Qaida Sudah ekstrim Malkaida itu Waktu di Sudah ekstrim Tapi ada yang Lebih ekstrim lagi Apa Jabhatu Nusroh Enggak Jabhatu Nusroh dulu Atau Isis dulu ya Isis dulu Ekstrim Habis itu Dalam Isis sendiri Pecah Jabhatu Nusroh Al-Jilani Habis itu Dalam Isis Jabhatu Nusroh Pecah lagi Harokatu Zin Dan begitu Seterusnya Karena Titik berat mereka adalah Berpisah dengan yang lain Menjaga jarak Dengan yang lain Memutus Jembatan dengan yang lain Dan menganggap Yang lain itu Asing Palsu Sesat Kafir Dan tidak punya hak Hidup sama sekali Jadi kalau hidup seperti itu Gak pernah tenang Bukannya gak pernah tenang Yang saya ingin mengembalikan Bahwa Di dalam otak mereka Sebetulnya di dalam Cara berpikir itu Kalau kita Analisis lebih dalam Itu sebetulnya Moshri Mereka bahkan mungkin Tidak percaya bahwa itu Diciptakan oleh Allah yang sama Jangan-jangan begitu Masa tidak diberi Kesempatan bahwa Mereka ini berpikir sedikit lah Misalnya bahwa Allah Punya dong Hikmah Menciptakan Makhluk ini Siapapun makhluk itu Mau kamu sebut manusia Atau manusia jadi-jadian Untuk siapapun Allah punya hikmahnya Apa hikmahnya Menciptakan manusia ini Kok Anda menghabisi semua Dan dengan tangan siapa Dan tak tiga akan ada Itu kemenangan Kemenangan menghabisi semua orang Itu apa Ini sudah dari segi Tujuannya sudah salah Caranya salah Dan ujungnya sebetulnya Itu seperti yang saya bilang Hanya akan memecah Siapapun Jadi dari dalam Kelompok ekstremis Ini saya bicara Madhat yang manapun Pasti akan ada ekstremis lagi Di dalam dirinya Yang akan menendang Yang agak mulai Berkompromi atau Bertoleransi dengan yang lain Dia tengah Dia bilang kamu sudah Tidak lagi ekstrem Eh keluar dari kelompok saya Dia tidak punya Toleransi Wah sudah Kurang ekstrem ini Harus dibuang Harus di Ekstremisasi lagi Itu saya kira Itu yang akan terjadi Terima kasih Atas penjelasannya Kalau komisah sekalian Demikian Pembahasan kami Tentang Mengapa Orang beragama Kok suka berantem Jadi Seperti yang sudah dijelaskan Oleh Ustaz Musa Kazim Bahwa Agama yang lurus Itu adalah Fitroh Yang ditanamkan Oleh Allah SWT Dalam diri setiap insan Dalam diri setiap manusia Nah Persoalannya ketika Manusia Menciptakan Atau memecah belah Fitroh ini Menjadi Kelompok-kelompok Partai-partai Golongan-golongan Aliran-aliran Dan kemudian Berbangga-bangga Dengan Kelompok masing-masing Dengan identitas Kelompok masing-masing Untuk Tadi Menaklukkan Kelompok yang lain Padahal kita semua ini Adalah berasal dari Asal yang sama Menafsin Wahidah Tapi selalu Mereka selalu ingin Menaklukkan Menundukkan Nah itulah terjadi Apa yang disebut Allah SWT Sebagai Pembajakan agama Atau bahkan Memersekutukan Allah Demikian Paragia sekalian Pembahasan kami Kurang lebihnya Kami mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum